Kondisi cuaca yang ekstrim dan faktor kelelahan membuat banyak jemaah yang terkena ispa dan kulit kering. Menurut Dr. Bobby Widjawati, Dr. Tim Kesehatan Jemaah Haji, penyakit yang banyak didetita oleh jemaah adalah batuk filek serta kulit kering. Jauhnya tempat pengundokan dari Masjidil Haram serta rangkaian ibadah yang rutin ikut menjadi penyebab jemaah terkena ispa. Selain itu ada juga satu jemaah embarkasi Palembang yang terkena demensia atau ingatan yang menurun dan terpaksa dirawat di rumah sakit. Karena ini hari ini pertama ya, tempat pengundokan 19, mungkin yang kita sudah ingat mereka karena perjalanan, banyak yang bulan lahan, kemudian ada yang luar, kita mabuk perjalanan ya. Di sini kemudian lahan tidak dilanjutkan dengan kutawah, kumroh, untuk kumroh wajibnya. Saya ingatnya di Palembang, jadi pengen pulang, pulang ke Palembang. Banyaknya jemaah yang berusia lanjut memiliki resiko tinggi membuat jemaah muda terserang penyakit. Tim Kesehatan Jemaah Calon Haji juga membuka posko kesehatan di tiap-tiap pemondokan untuk memudahkan jemaah berkonsultasi kesehatan. Tim Kesehatan yang bertugas sebanyak tiga orang melayani 450 jemaah. Dari Mekah Al-Mukaroma, Bram Anhar, TPR Sumatera Selatan melaporkan.